Saya Maria Dalsa dalam Smart News Update edisi Senin 23 Januari 2023. Smart Listeners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan usaha ekspor untuk memenuhi permintaan pasar Arab Saudi. Persiapan itu dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas, kuantitas, permodalan, keberlanjutan, dan keterampilan. Zulkifli mengatakan, yakin produk ekspor Republik Indonesia yang berkualitas dapat terus meningkatkan di pasar Arab Saudi. Ini seiring dengan upaya Indonesia yang sedang mempersiapkan diri sebagai pusat perdagangan pada produk halal dunia pada tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya, Menteri BUMN Erick Tohir mengungkapkan 65% dana pensiun perusahaan-perusahaan plat merah bermasalah. Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan plat merah termasuk Jiwasraya. Menurutnya, pengungkapan kasus Jiwasraya hanya permulaan. Erick berkomitmen memperbaiki kondisi BUMN agar lebih transparan dan profesional. Berita terakhir, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada anomali dibalik laporan Badan Pusat Statistik yang menyebut provinsi tersebut termiskin sepulau Jawa. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DIY, Beni Soeharsono, meminta untuk tak secara sepenggal melihat laporan BPS tersebut. Dia menyebut jumlah penduduk miskin memang bertambah jika dilihat dari hitungan per kuartal. Sementara apabila dilihat dari kacamata hitungan per tahun, menurut Beni, angka kemiskinan DIY jelas menurun. Demikian pemerintahan hari ini, sampai berjumpa dalam Smart News Update berikutnya.